Oke bosku ketemu lagi di channel saya Agui Sabong Oke bosku ketemu lagi di channel saya Agui Sabong Oke bosku jumpa lagi di channel saya Agui Sabong Assalamualaikum dan salam sejahtera Kembali lagi di channel Agui Sabong Tak bosan-bosan saya mengucapkan banyak terima kasih buat kawan-kawan yang sudah support channel ini Terima kasih juga atas saran dan masukannya Kali ini kita mencoba membahas tentang cara merawat ayam yang belum siap Atau kondisi badannya belum bagus Atau istilah kerennya itu maintenance Secara garis besar atau pada umumnya itu perawatan ayam pada farm-farm besar Khususnya untuk ayam Peru dan Filipin Perawatan ayam itu terbagi menjadi dua bagian Yang pertama itu maintenance Yang kedua itu conditioning Maintenance adalah perawatan untuk ayam yang belum siap Atau kondisi badannya belum bagus Sedangkan conditioning Adalah perawatan untuk ayam yang sudah siap dalam satu bulan Kedua istilah ini Sudah lazim kita dengar Dan diadopsi dari farm-farm besar yang ada di luar sana Ada pun metode dari kedua tahapan perawatan tersebut sangat berbeda Karena beda waktu beda perawatan Kali ini kita akan membahas satu persatu metode tersebut Yang pertama maintenance Maintenance itu merupakan perawatan untuk ayam yang belum siap Atau kondisi badannya belum bagus Jadi pada fase ini ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk merawat ayam Yang pertama Mandikan ayam dua kali dalam seminggu Yang kedua itu Mengenai pakan Berikan pakan yang berkualitas Yang dapat berupa jagung halus Pur 594 Beras merah Putih telur yang direbus Atau kuning telur yang direbus Untuk menjaga berat badan yang ideal Cukup berikan putih telur yang direbus Karena putih telur itu Merupakan salah satu sumber protein dengan kalori rendah Dan sedikit mengandung lemak Jadi tidak menyebabkan kegemukan Kalau untuk mengejar berat badan Dapat kita kasih atau dapat kita berikan kuning telur yang direbus Terus mengapa telur itu harus direbus Sebelumnya sudah saya bahas pada video saya sebelumnya Jadi bisa dicek ya Alasan mengapa telur untuk ayam itu harus direbus Untuk perbandingan pakannya itu Satu kilogram jagung halus itu Kita campur dengan Satu kilogram Pur 594 Terus dicampur lagi dengan Setengah kilogram Beras merah Ketiga jenis pakan tersebut Kita campur Untuk pakan harian ayam yang kita siapkan Dengan takaran Setengah porsi pagi Dan satu porsinya sore Untuk poin yang ketiga itu Latihan Jadi untuk kekuatan kaki Sayap Serta keseimbangan Pada ayam Dapat dilakukan pada kandang flying pan Atau kandang umbaran Jadi ayam bisa disimpan di kandang flying pan Seminggu itu tiga kali Terus poin yang keempat itu Obat-obatan atau vitamin Selain pakan yang berkualitas Dan latihan tadi Obat-obatan juga menunjang Dalam pencapaian hasil yang maksimal Dalam seminggu Bisa lima kali Dalam pemberian vitamin Contohnya misalnya hari Senin Hari Senin kita kasih Viminolak dan kalsium Besoknya hari Selasa itu Kita kasih B50 Dan hari Rabunya Ob Lanjut lagi hari Kamis Kita kasih Viminolak dan kalsium Di hari Jumatnya itu Kita suntik komplesur 300 Sebanyak 0,3 mili Terus hari Sabtunya Kita kasih B50 Minggunya sparing Begitu seterusnya Lakukan terus menerus Sampai ayam mencapai titik puncak Dan bisa dikategorikan Sudah siap Dan untuk dipahami juga ya Setiap peternak itu Mempunyai caranya masing-masing Agar ayamnya Menjadi berkualitas Saya hanya berbagi pengalaman saja Jika cocok silahkan dipakai Dan jika tidak cocok Dan tidak masuk akal Apa ikan saja Oke sahabat semua Sekian dari saya Semoga video ini dapat bermanfaat Untuk kita semua Jangan lupa like Komen dan subscribe Dan tentunya Salam kaki kiri Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya